Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Muna Azari Nisak dalam program Kominfodius Room. Pemirsa kita ke informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan dua upaya untuk menjadikan mudik aman dan berkesan di tahun 2023, yakni memperkuat jaringan internet 4G dan 5G di sepanjang jalur mudik dan menyiapkan aplikasi mudik lebaran 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Sebtriana Tangkari, dalam seminar Gen Posting, Mudik Aman Berkesan. Kementerian Komunikasi dan Informatika turut berkontribusi dalam mudik lebaran 2023. Kontribusi Kominfo dalam mudik lebaran tahun ini diwujudkan dalam bentuk perkuatan jaringan 4G dan 5G. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim di JNIKP Kominfo, Sebtriana Tangkari, dalam acara Generasi Positive Thinking atau Gen Posting menyebut, Perkuatan jaringan 4G dan 5G ditujukan agar masyarakat mudah mendapatkan informasi selama perjalanan mudik. Selain berkuat jaringan, Kominfo juga meluncurkan panduan perjalanan mudik melalui buku elektronik atau e-book mudik aman berkesan 2023 yang bisa masyarakat akses melalui laman S.ID garing mudik lebaran. Dalam laman tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar posko kesehatan, pom bensin terdekat, rumah makan, lokasi istirahat, dan beragam informasi lainnya. Ada pun peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memfasilitasi pergerakan mudik masyarakat aman dan berkesan ini berupakan penguatan larang jaringan internet di wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan masyarakat dapat terus mengakses internet dan terus berkoneksi melalui jaringan 4G dan jaringan 5G. Baik untuk mengakses informasi maupun memberikan informasi terupdate selama perjalanan mudik tahun ini. Jelang mudik dan Lebaran tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Kementerian Berhubungan, meluncurkan program mudik gratis bagi masyarakat dan bekerjasama dengan Korlantas Pori. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyiapkan upaya untuk mengantisipasi penyebaran subvarian baru COVID-19 dengan mengeluarkan surat edaran protokol yang harus dipatuhi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salauddin Uno dalam weekly brief with Sandi Uno yang berlangsung secara hybrid mengungkapkan, pihaknya saat ini masih melakukan persiapan dalam menyambut mudik dan libur Lebaran 2023. Program Jelang Mudik Kemenparekra berkolaborasi dengan Kementerian Berhubungan dengan meluncurkan program mudik gratis bagi masyarakat dan bekerjasama dengan Korlantas Pori, mudik nyaman dan aman di Indonesia saja. Serta meluncurkan 4 online travel agent dengan promo paket wisata mudik lebaran untuk mendukung kesiapan jalur mudik wisata. Sementara itu, untuk program libur Lebaran 2023, Minparekraf menekankan terkait kenaikan tarif isu wisata. Menurutnya, hal tersebut penting disosialisasikan dengan pemerintah daerah dan asosiasi wisata setempat. Untuk menentukan harga standar masuk ke tempat wisata yang tidak membebani kemampuan masyarakat mengingat pergerakan ekonomi saat ini belum sepenuhnya pulih. Minparekraf berpesan agar penyedia wisata juga fokus pada peningkatan aspek kualitas dan pelayanan yang baik di tempat wisata. Jangan kita menaikkan tarif yang membebani masyarakat dan harus kita fokuskan peningkatan aspek kualitasnya dulu dan pelayanan yang lebih baik di tempat wisata. Juga perhatikan betul-betul kemampuan masyarakat yang sudah nabung ingin pulang ke kampung halaman dan berwisata bersama keluarga dan mereka menginginkan berwisata juga dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyiapkan upaya untuk mengantisipasi penyebaran subvarian baru COVID-19 dengan mengeluarkan surat edaran protokol yang harus dipatuhi. Dan Kemenparekraf juga menginstrusikan kepada Dinas Pariwisata untuk memantau kelapangan terkait situasi terakhir dan melakukan monitoring evaluasi agar persiapan sarana-prasarana serta kesiapan pelayanan SDM dapat dipastikan siap untuk menyebut libur lebaran 2023. Surat edaran tentang keselamatan transportasi pariwisata darat, laut maupun udara dan tempat istirahat, surat edaran tentang penyelenggaran kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan di daya tarik wisata yang juga diharapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Nah memang PPKM sudah berakhir, tapi kita mengingatkan untuk semuanya berhati-hati, walaupun tidak ada himbawan terkait fasilitas khusus yang harus disiapkan oleh objek wisata, namun tolong diperhatikan pengaturan protokol kesehatan yang sudah disyaratkan secara umum saja. Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kepala Daerah di Pulau Jawa untuk bersiap menyambut budik lebaran. Persiapan matang dibutuhkan karena pembudik tahun ini diperkirakan mencapai 123 juta orang. Presiden Joko Widodo pada keterangan persnya usai melakukan kunjungan ke Pasar Cepong Boyolali 10 April 2023 menyebutkan bahwa telah mengingatkan kepada Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk bersiap dan berhati-hati menyambut arus budik lebaran 2023. Ada pun hal tersebut disampaikan Presiden berdasarkan kenaikan angka pembudik yang sangat tinggi pada tahun 2023. Presiden menyebutkan tahun ini jumlah pembudik mencapai 123 juta jiwa atau naik 45,8 persen, jauh meningkat dibanding tahun 2022 yang berjumlah 83 juta pembudik. Sementara itu untuk mengurai kemacetan pada masa budik lebaran 2023, Kepulisian Republik Indonesia telah menyiapkan rekayasa lalu lintas pada arus budik lebaran, yakni menerapkan sistem satu arah atau one way, kontraflow, hingga ganjil genap. Menteri Perhubungan Budi Karya Subadi sebelumnya telah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi hamil satu lebaran dengan pergerakan 17,7 juta orang dan peningkatan perjalanan terjadi sejak hamil tiga lebaran. Kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota, betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Pemerintah optimis Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai resmi beroperasi pada Agustus mendatang. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah mendekati penyelesaian. Selain itu, Indonesia telah menyepakati cost-overan megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Kinggang, mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia selaku koordinator kerjasama dengan Tiongkok, Luhut Binsar Panjaitan. Dari pertemuan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan mengukapkan, Pega Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung siap beroperasi pada 18 Agustus 2023. Rencananya akan dilakukan uji-coba pada akhir Mei mendatang sehingga pada 18 Agustus nanti bisa beroperasi dengan baik. Pemerintah RI menyampaikan inginan agar ada pimpinan tinggi keunggungan yang hadir untuk dikasihkan memperasional tetapi cepat kekataan ini. Karena selalu ada keraguan baik dari masyarakat kita di sini bahwa ini akan tercaya. Lebih lanjut, ia juga melaporkan Indonesia dan Cina telah menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung agar lebih rendah hingga 2%. Pasalnya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah mengalami pembengkakan biaya yang disepakati kedua negara sebesar 1,2 miliar USD atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Luhut mengatakan hasil lawatan dirinya ke Cina beberapa waktu lalu. Pihak Cina disebut telah memberikan penawaran suku bunga cost overrun lebih rendah dari 4% menjadi 3,4%. Ini angka cost overrun sebesar 1,2 miliar USD. Jadi supaya itu hasil audit kita, hasil dari mereka, pembicaraan detail dari pelangguan berpindah pihak, kita setakat mengatakan 1,2 miliar USD. Luhut menyebutkan bunga pinjaman atau cost overrun sebesar 3,4% itu masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan membinjam biaya dari luar Cina. Dapun dari 1,2 miliar USD, jumlah yang harus dibayarkan oleh Republik Indonesia sekitar 560 juta USD atau sekitar 8,3 triliun rupiah dengan target tenor sekitar 30 sampai 40 tahun. Luhut menambahkan dari hasil negosiasi final suku bunga cost overrun dengan pihak Cina Development Bank ditargetkan rampung pada peka depan. Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo Seto, bergatakan, Suku bunga pinjaman 3,4% yang ditawarkan Cina Development Bank masih lebih rendah 0,2% dari suku bunga obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan tenor 30 tahun. Bahkan, Seto menyebutkan bunga obligasi Republik Indonesia dalam dolar Amerika Serikat pun mencapai 5,6%. Jadi, ini sebenarnya bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan dengan bunga pemerintah Amerika Serikat ataupun bunga obligasi berhasil dari pemerintah Indonesia. Tapi, kita lagi masih menikmati. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diosro. Kominfo Diosro